Oke baik semuanya selamat pagi dan salam sehat selalu masih semangat belajar di tengah-tengah Pastikan semuanya tetap menjaga protes yang penting supaya nanti kita bisa mengikuti setiap aktivitas kegiatan belajar kita sepanjang hari ini Itu pesan wajib yang harus saya sampaikan Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak Kita ungkapkan rasa sejuruh kita tentunya kepada yang memuaskan Atas segala taruhnya dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk segarnya udara di pagi hari Sudara sedar ini membuat kita semangat Jadi kita ungkapkan lewat doa Maka kita akan menentukan kepala Sebenarnya kita menyapa kepada Tuhan agar senang biasa aktivitas kita bisa bermakna bagi kita semua Berdoa dipersilakan Selesai Anak-anak semua apakah ada yang sakit hari ini? Tidak Tidak, mistah Tidak, mistah Semuanya Semuanya dalam keadaan sehat ya Ini tentu menjadi hal yang menyenangkan Kalau kita sehat itu kan kita semua Oke kita akan awali kegiatan kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Bukan sehat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anak semuanya, mengawali kegiatan kita. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kita akan belajar hari ini tentang tema gelapannya. Nah itu tentang manusia. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang nantinya terus akan termati dan di mana tujuan itu akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah bahwa melalui pengamatan atas materi yang saya sajikan melalui PowerPoint itu nanti diminta nama bisa menceritakan benar. Tentang adanya rangkaian-rangkaian peristiwa. Peristiwa apa saja nanti yang bisa disampaikan nanti kita tunggu di slide PowerPoint-nya. Yang kedua, selain menceritakan peristiwa, siapa yang bersuara bisa diopkan dulu barangkali mic-nya. Jadi nanti bisa mengurutkan ya, mengurutkan peristiwa-peristiwa itu dengan baik dan telah. Ada apa saja di dalam peristiwa itu. Kemudian apa? Kalian nanti akan menyajikan. Menyajikan yang diawali dengan diskusi kelompok. Karena kita sekarang ini daring, maka nanti diskusi kelompoknya akan saya bagi ke dalam dua part melalui WhatsApp Messenger. Di sana nanti ada terbagi kelompok satu dan kelompok dua di grup B.A. Di mana nanti di masing-masing grup itu saya akan hadir di sana. Maka nanti pada saat sesi diskusi, silakan dilakukan secara daring diskusinya di WhatsApp Messenger. Sehingga kamera kalian ketika mengumputi kegiatan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran kalian juga bisa terekam dengan baik. Nah, setelah nanti kita akan berdiskusi kelompok dan seterusnya, nanti kita akan di endingnya itu bisa kita mengetahui, kita memahami tentang apa yang sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari bersama dalam hal itu apa. Selanjutnya, di akhir pembelajaran, nanti seperti kegiatan yang sudah dan saya yakin kalian sudah bisa melakukan atau mengikuti, di kegiatan proyek, di mana nanti ada kegiatan proyek itu berupa membuat video. Jadi kalian nanti bisa menyediakan video tentang apa yang ada di dalam substansi materi yang akan saya saksikan. Selanjutnya, selanjutnya kita akan melihat bersama untuk share screen. Oke, maka mohon izin kepada semua bisa Kita sudah sampai pada tema delapan, yaitu Kelimbungan sahabat kita Bagaimana, sudah siap semua belajar? Siap Siap semua ya Oke, baik Suara saya sudah bisa terdengar dengan baik Sudah, mister Ya, terima kasih Kita lanjutkan aktivitas kegiatan kita Ada sebuah teks bacaan Ada sebuah teks bacaan Coba saya minta Rigi bisa membaca teks paragraf satu Demi air bersih, warga Maburubu rela berjalan sejauh 15 km Warga Kelurahan Maburubu, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Sulit mencari air bersih Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih Mereka terpaksa mengambil air bersih dari Kelurahan Kaisabu, Baru Kecamatan Surawolio Mereka biasanya menumpang mobil dan mengambil beberapa jerigen ukuran neoblasma liter Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu, Baru Oke, terima kasih Rigi Selanjutnya untuk teks paragraf dua, coba dibaca cara Data Kelurahan Maburubu berada di dataran tinggi Di daerah itu air tanah sulit didapat Kalaupun ada air hanya sedikit Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih Karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana Warga Kelurahan Maburubu sangat membutuhkan air Dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut Baik Anak-anak semuanya Dari dua orang temanmu tadi kan kamu sudah menyimak Dan kamu juga sudah melihat dan menikuti bacaan tersebut Perlu waktu lagi untuk membaca ataukah cukup? Cukup Baik, terima kasih Kalau cukup Nah, sekarang kita akan Lakukan analisa ya Kita akan melihat sih apa sih sebenarnya yang ada di dalam teks itu Coba di akhirat apa Apa yang bisa? Silahkan Silahkan Yang kira-kira yang ada di dalam teks tapi yang sudah akan membaca itu apa Apa kata kunci atau apa informasi apa yang ada bisa? Silahkan Ayo, siapa? Warga Waku Harus berjalan sejauh 15 km untuk mengambil air bersih dari pegunungan Karena belum mendapatkan akses dari pipa-pipa PDAAM Oke Berarti Anu ya, mencari air gitu kan Riki Ya, untuk mendapatkan air Luis, bagaimana akan Luis? Kalau menurut Luis seperti apa? Kalau menurut Luis seperti apa? Dinyalakan dulu micnya Luis Michael Ming Michael Ming Michael Ming Michael Ming bisa mendengar soalnya Mr. Michael Silahkan Ya, silahkan Apa yang kamu dapatkan barang dari teks tersebut? Tentang warga Raboro yang sedang krisis air Krisis air, oke Temanmu yang mengatakan krisis air Oh, krisis air itu apa? Yuk, coba Kita sebutkan seperti ini Kenapa? Kekurangan air bersih Kekurangan air bersih Kira-kira kenapa kok Kekurangan air bersih itu? Kenapa? Kemungkinan besar akibatnya karena Adanya kemarau yang Beker panjangan Kemarau kemarau Sehingga kekurangan air bersih Oke Charlie, bagaimana? Dari faktor kekeringan juga bisa dari daerahnya yang memang Tidak banyak menampung air karena daerahnya Tidak banyak menampung air yang lebih jauh jadi Warga negara Warga negara Wabur Robo Harus berjalan Karena tempat Air yang sangat jauh Tempatnya jauh Tidak banyak menampung air bersih Oke, satu orang lagi coba Bicat bagaimana? Informasi apa? Yang ada dalam teks tersebut Yang ada dalam teks bagian itu Kita tidak bisa koneksi Belum bisa terdengar Sara Bagaimana Sara? Itu yang lain Karena letak kelurahan Wabur Robo Mendapatkan akses Aliran bersih Dan karena Pipa Pipa PDAM Belum mencapai ke daerah sana Kalau kita lihat Berarti informasi-informasi Yang ada dalam teks tersebut Itu nanti Setidaknya bisa menjadi Wakil kata kunci Dalam melukiskan cerita Apa yang ada di sana Maka saya berikan kesempatan Satu menit Untuk memahami kembali Tekst bacaan ini Sebelum Tekst bacaan ini Hilang Ya kan Saya berikan waktu Satu menit Kepada anak-anak Untuk memahami Tekst bacaan ini Silahkan Satu menit saja Oke rehan Dari mana rehan Tekst bacaan ini diambil Dari mana Tekst bacaan ini Didapatkan Dari mana Tekst bacaan ini Didapatkan Dari mana Rehan Micnya dinyalakan dulu Micnya 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 dinyalakan dulu Rehan Micnya dinyalakan dulu Ya Didapatkan Di nationalgeographic.co.id Ya Jadi ini juga hal penting Kalau kita mengutip Beberapa teks bacaan Atau kalian Belajar Atau mengakses Bintas Materi Itu jangan lupa Menuliskan Sumber bacaan Itu Kalau orang Mengutip Harus ada Ya Ini masuk bagian Prevensi Maka kita bisa pulih Mengambil Asal domot saja Ini juga bagian dari Peridikan yang Harus kita Namun Selain mempelajari teks bacaan Tetapi ada banyak hal Yang bisa kita Kaji Bisa Oke Anak-anak Selanjutnya Nah Ya kan Kalau tadi Saya jelaskan informasi Yang ada dalam teks Tekst bacaannya Masih ada Otomatis Bisa Lalu Tinggal Baca Sampai Sekarang bagaimana Coba sih kita berpikir Lebih tinggi lagi Kita Coba Kira-kira Apa Yang Sudah kamu dapatkan Dari teks Tadi Valentino Yang saya dapatkan Dari teks Tadi 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 Air bersih Karena Mereka Belum mendapatkan Akses Pipa-pipa PDAM Dari Sana Jadi Bawa Borobo Meminta Bantuan Untuk Pemerintah Daerah Untuk Mengakses Atau Membantu Warga Mereka Bapak Yeski Gimana Kalau Menurut Valentino Kalau Menurut Yeski Bagaimana Kalau Menurut Saya Itu Sulitnya Mencari Air Besi Kita Bisa Bayangkan Sekarang Kira-kira Kenapa Air Besi Sulit Dicari Yuk Nis Di Dalam Teks Tadi Kira-kira Kenapa Kira-kira Kira-kira Kenapa Atau Bisa Dipanggu Karena Pipa PDAM Belum Mencapai Di Daerah Warga Borobo Padahal Sebenarnya Pipa PDAM Itu Ada Ada Tapi Selain Itu Apa Tadi Selain Itu Apa Faktornya Yang Lain Ayo Coba Siapa Terjemur 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 Anak-anak Yang Akan Kita Gali Lebih Dalam Itu Kenapa Sekalipun Keteringan Air Masih Ada Ternyata Masih Bisa Dapatkan Sekalipun Di Tepat Yang Sudit Kira-kira Kenapa Saya, Mister. Karena adanya siklus air. Karena siklus air. Ada yang lain? Ada yang lain? Bagaimana apa? Ya, Carly, silakan. Karena adanya air hujan yang diserap tanah, yang bisa menampung air, yang disebut juga air tanah. Dan ada air tanah. Ada siklus air. Ada air tanah. Tapi air yang merosak. Air yang merosak ke dalam. Atau air yang ada di sebelum kita. Air yang ada di sebelum kita itu. Atau air yang ada di depan kalian. Yang ada di belakang kalian. Yang ada di rumah kalian. Kira-kira bagaimana? Air di tempat kalian itu bersih atau enggak? Bersih. Kalau air bersih. Kamu bisa mengatakan air bersih itu apa? Indikatornya apa? Kalau air itu bisa bersih. Orang mengatakan air itu tidak bersih. Tidak berasa apapun dan tidak berwarna. Tidak berasa, tidak berwarna. Terus lain itu. Yang lain. Ayo. Cewek-cewek. Karena tidak berbau dan airnya sejuk. Tidak berbau dan air sejuk segar ya. Kalau kita ke daerah penuh dunia itu. Nah itu lah termasuk. Termasuk apa? Termasuk syarat air bersih. Kalau kita lihat disini ada persyaratan fisik. Kamu amat ini disini. Setelah saya tadi ada sebuah masalah yang sudah berusaha kamu pecahkan. Kalau kamu bisa melihat itu. Pakhtanya ada di sini. Fakta apa disini? Manfaatnya. Ya. Manfaat. Apa? Manfaat. Air bersih. Nah sedangkan air bersih itu. Kalau kita lihat. Mengandung tiga komponen. Apa saja. Nanti. Apa itu? Fisik. Fisik. Kimiawi. Mikrobiologi. Nah. Apa itu? Nanti kamu bisa akses di sahabat liberasi. Di bahan ajar yang sudah saya berikan. Itu bisa kamu akses online. Bisa kamu akses online. Perlu kita ketahui bersama anak-anak. Selain itu bahwa apa ya. Sebagian besar. Ini fakta liberasi yang ada. Bahwa sebagian besar air ini berada di dunia. Kalau kita lihat. Dan tiga persen air di dunia berubah air segar. Kondisinya hanya tiga persen. Maka bagaimana kalau kondisinya sedikit seperti ini? Harus kita apakan? Bagaimana? Untuk kalian bagaimana? Air yang sudah ada itu harus kita apakan. Membuat biopori agar bisa menampung air bersih di tanah. Itu termasuk satu langkah solusi ya. Dalam menjaga apa? Menjaga kelangkaan air bersih. Itu kan intinya. Sebenarnya kan manfaatnya kan bisa kita lakukan sehari-hari. Kalau manfaatnya air kan banyak. Manfaat airnya juga berlaku bagi semua. Masuk hidup dan lingkungan sekitar. Ya kan? Apa bayangkan? Kalau kita nggak mengkonsumsi air, apa yang terjadi? Terus setelah dehidrasi kita bisa menyebabkan kematian. Iya. Sakit seterusnya ya. Oke. Ini manfaat air bagi kehidupan. Nanti kita singgung bersama. Ini yang sudah kamu katakan. Ada juga bagi pertumbuhan untuk melakukan proses. Fotosintesis. Jadi informasi yang sudah kalian melalui itu ternyata bagaimana? Benar dari sini. Ya sudah benar tadi. Nanti setidaknya informasi yang ada dalam text tadi sudah kamu kuasai. Oke. Silahkan diamati kira-kira apa ini yang sedang terjadi. Hujan. 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 Terus. Kalau hujan. Kira-kira hubungannya apa? Hubungan gambar ini dengan materi yang sudah tersadzi. Tadi apa? Siklus hidrologi. Siklus? Siklus air. Siklus air, mister. Siklus hidrologi. Intinya bisa jadi demikian. Tapi kita coba. Dari sini. Dari siklus hidrologi. Berasal dari kata hidro. Apa ya? Silahkan browsing di internet. Silahkan browsing. Karena sedang online. Silahkan browsing. Hujan. Hujan itu apa? Siapa yang sudah menemukan arti dari hidrologi? Angkat tangan. Boleh langsung. Silahkan. Sampaikan. Siklus air ke siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Melalui proses kondensasi, precipitasi, evaporasi, dan transipitasi, hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air. Berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Oke. Baik. Terima kasih. Kamu baca di internet, betul tadi, Pak Ruzat? Ya. Sumbernya jangan lupa dicatat ya. Di-share di kelompok. Silahkan di-share buat tambahan materi temannya. Silahkan di-share link-nya yang sudah dapat link tentang materi itu. Silahkan saling tukar. Biar semakin kaya ya. Saling tukar dan kirimkan di kelompok kalian. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat, ini juga bisa menjadi sebuah proses daun. Kira-kira, berdasarkan teks yang sudah tersaji, paragraf sederhana tersebut ya di layar kalian itu. Ada beberapa kosa kata-kata. Apa saja itu kosa katanya? Yuk, kosa katanya apa saja? Kosa katanya? Kosa katanya? Halo? Cirkulasi air, atmosfer, bumi, kondensasi, presidivisasi, evaporasi, transpirasi, dan sinar matahari. Ya, baik. Silahkan coba sekarang diakses. Akseslah ke internet. Apa? Kata-kata yang di garis bawah itu maknanya apa? Memiliki makna apa? Artinya apa? Silahkan kemudian dicatat. Silahkan. Jangan lupa link-nya dikirim ke grup. Link-nya dikirim ke grup. Saya berikan waktu sersing, 3-5 menit. Silahkan. Yang lupa adalah nyonya gomit. Sersing, link-nya ada. Yang merti tuliskan hanya dengan menggunakan kata singkat yang mudah kamu mengerti. Artinya segala sederhana saja, tidak usah terlalu panjang. Yang penting sumber belajarnya ada buat kalian. Bagaimana? Sudah? Saya sudah ada yang ketemu beberapa. Oh, tidak apa-apa. Ya, tinggal link-nya aja. Link-nya kamu simpan. Kamu kirim ke grup, biar nanti tersimpan. Sehingga waktu nanti diskusi, kamu tinggal mudah. Tinggal klik saja. Ya, tinggal diskusi dengan teman, nanti tinggal klik saja. Oke. Apakah masih ada yang sulit dari beberapa hal tersebut? Tidak. Tidak ada? Sudahkah kalian temukan? Kira-kira apa? Pak, siapa yang bisa? Pak, coba saya minta ini. Pak, siapa ya yang belum ditunjuk? Setelah telefon tadi, kira-kira siapa. Semua ya. Oke, coba saya minta Valentino. Satu saja. Satu kata saja. Kamu menemukan kata apa tadi yang sudah kamu temukan? Apa yang sudah kamu temukan? Kata apa yang sudah kamu temukan? Valentino. Belum? Masih cari? Silakan. Rici? Iya. Yang evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air laut dikarenakan dari terinya jinar matahari. Oke, coba Louis. Silakan, kosa kata apa yang kamu temukan? Louis? Masih trouble ya, kamu trouble. Itu belum bisa didengarkan dari tadi ya. Coba nanti kita cek kembali. Richard? Kata apa Richard? Ayo, suaranya mana Richard? Suaranya, ayo suaranya mana? Agak besar sedikit suaranya, tidak terdengar. Atmosphere. Nah, Raihan. Raihan, dinyalakan dulu mic-nya. Sudah menemukan apa. transpirasi. Apa transpirasi itu? Apa transpirasi? Apa transpirasi, Raihan? Tumbuhan. Mengeluarkan uap air ke udara. Oke, proses penguapan tumbuhan ya. yang terjadi karena sedang matahari begitu kan? Oke. Iya, mister. Pak Allen. Ya, silakan, Len. Angkat tangan. Yang... Silakan, Allen. Bagaimana? Yang matahari, mister. Kenapa? Matahari atau surya adalah bintang di pusat atas surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur metan magnet. Diameternya sekitar 1.392.684 km. Baik. Kalau matahari itu apa? Dari yang saya akan mengkaitkan. Matahari ini, dalam hal ini matahari itu, apa ya istilahnya matahari ini memiliki sesuatu atau memiliki hubungan apa dengan siku seterologi itu? Matahari. Bagaimana? Allen? Belum dapat? Oke. Nah, itu yang belum kamu dapatkan itu ya. Masih ada beberapa sesuai ya. Baik, anak-anak. Mister stop share dulu. Untuk sesi satu, kita masih sampai di sini. Kita akan lanjutkan sesi kedua, nanti tepat pukul 10.15 menit. 10.15 menit kita akan lanjutkan pada jam yang kedua, jam pembelajaran kedua. Oke, anak-anak silahkan semuanya bisa meninggalkan dan tetap nanti linknya dimasuk di link yang sama. Oleh sebab itu, saya mohon izin, mohon diri, akan saya matikan dulu semuanya. Ya, kemudian nanti kita akan masuk lagi pukul 10.15 menit. Silahkan break dan sederhat dulu. Mohon izin untuk kamera, apa, rekaman akan saya partikan. Sampai jumpa.